Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga Yesus dapat menyembuhkan orang sakit. Kabar bahwa Yesus ada di rumah itu tersebar kemana-mana. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di depan pintu pun sudah penuh orang. Sementara Yesus memberitakan firman di dalam rumah, di luar ada empat orang yang datang menggotong seorang lumpuh untuk dibawa pada Yesus. Awalnya, mereka tidak bisa membawa orang lumpuh itu sampai kepada Yesus karena terhalang orang banyak. Lalu, mereka memutuskan untuk membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka pun menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Melihat hal itu, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berkata dalam hatinya, Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapakah kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, Yesus melanjutkan perkataannya kepada orang lumpuh itu, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, mengangkat tempat tidurnya, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu menjadi takut, lalu memuliakan Allah. Karena mereka telah melihat betapa besarnya kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Sampai jumpa di video selanjutnya.